Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Oleh kedua orang ini adalah penanak nasi. Penanak nasi ini diamankan petugas karena warung makan tersebut buka di siang hari saat bulan Ramadan. Hal tersebut dinilai menyalahi aturan daerah nomor 2 tahun 2010 pasal 21 tentang larangan rumah makan, kafe atau resto buka pagi hingga siang hari di bulan puasa. Dan hanya diperbolehkan buka pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga menjelang subuh. Sejauh ini satu PP Kota Serang mengamankan tujuh penanak nasi dari warung makan dan sudah dikembalikan atau diambil oleh pemilik rumah makan sebanyak empat buah. Berjanjiannya untuk tidak berjualan di siang hari, maksudnya siang hari itu jam bukanya itu jam 16.00 sampai selanjutnya. Sudah berapa hari Pak? Dari hari Kemis. Dengan disitanya Medjikom itu Bapak pasti buka nggak wartegnya? Ya buka-buka, cuma tunggu yang bungkus doang. Sekarang yang bungkus saja nggak akan di tempat? Nggak, nggak. Buka sore Pak ya?